Semur Daging Sapi, Kembaran Rendang Yang Empuk Gurih Semur daging sapi mampu menggugah selera siapa saja. Tak mengherankan karena kuliner ini memiliki cita rasa gurih yang khas. Sebagaimana namanya, hidangan ini memang menggunakan daging sapi yang diolah menjadi semur. Kendati demikian, tak sedikit orang yang kesulitan dalam membedakannya dengan rendang daging sapi. Padahal kedua jenis makanan tersebut memiliki banyak perbedaan. Perbedaan pertama bisa terlihat dari pilihan bagian dagingnya. Untuk semur daging sapi, biasanya menggunakan bagian sampil. Bagian tersebut ada di leher sampai dengan bahu sapi. Di bagian daging ini berisikan otot dan lemaknya hanya sedikit. Lalu semur daging sapi biasanya juga mengambil samcan. Bagian ini ada di bagian otot perut dan memiliki lemak yang cukup banyak. Sementara untuk rendang sapi, biasanya mengambil bagian gandik yang ada di bagian belakang. Bagian ini memiliki tekstur padat dan lemaknya sedikit sehingga cocok untuk dibuat rendang. Tak hanya itu, perbedaannya juga tampak jelas dari segi penyajian. Jika rendang umumnya menggunakan kuah sedikit atau bahkan tak ada kuahnya sama sekali. Berbeda dengan semur daging sapi ini karena biasanya tersaji dengan kuah cair. Dalam proses membuatnya, daging sapi dipotong-potong terlebih dahulu dan dicampur dengan bumbu yang kaya rempah-rempah. Rempah-rempah tersebut seperti halnya kayu manis, kapulaga dan cengkeh. Ada juga tambahan bumbu berupa bawang putih, bawang merah, jahe dan lain sebagainya. Dengan proses pengolahan tersebut, semur daging sapi pastinya terasa gurih dan nikmat. Untuk teksturnya juga lembut karena daging sapi direbus terlebih dahulu sebelum disemur. Apabila cek postingan akun Instagram Kumalahomean Kitchen, ada rahasia soal memasak daging sapi agar cepat empuk. Caranya ialah dengan merebusnya menggunakan panci presto dan menambahkan daun pepaya. Lalu di postingan Alun Rahma menyebutkan bahwa daging sapi tidak akan alot jika merebusnya dengan tambahan nanas. Selain itu, bisa juga memadukannya dengan baluran jeruk nipis, lemon atau garam. Selain empuk, cara ini sebenarnya juga ampuh untuk meningkatkan cita rasa dan aromanya. Tak heran jika semur daging sapi memiliki banyak penggemar dan sukses bikin ketagihan.